Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimalapun berada Pada kesempatan hari ini ada sedikit cerita Mengenai kisah Nabi Adam Ketika belum bertemu dengan Hawa Setelah Allah turunkan ke bumi Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua Jadi Nabi Adam itu memiliki segalanya di surga Yang memang telah Allah siapkan dan berikan Untuk dinikmatinya Meskipun begitu Ternyata Nabi Adam itu masih merasa kesepian Karena memang kodratnya Nabi Adam sebagai manusia Butuh adanya manusia lain Untuk menjadi teman hidup Maka Nabi Adam itu menginginkan Teman ataupun pasangan Untuk menemani hari-harinya Ketika berada di surga Kemudian dari itulah awal mula Allah menciptakan Hawa Sebagai wanita hidup Sebagai pasangan Nabi Adam Lantas berapa lamakah Nabi Adam itu tinggal di surga Jadi sebelum diturunkan ke bumi Nabi Adam itu telah mendiami surga Yang penuh dengan kenikmatan Kemudian Nabi Adam Allah turunkan ke bumi Karena memakan buah kuldi Yang Allah larang karena Bucuk rayu iblis Dalam hal ini Al-Auza'i Sebagaimana dikutip Jihad Muhammad Hajat Dan Anis Muf Muf Tuhin Dalam bukunya yang berjudul Umur dan silsilah para nabi Menyebutkan bahwa Nabi Adam itu berada Di dalam surga Selama seratus tahun Ya Waktu yang lama Ketika Nabi Adam Berada di surga Selama seratus tahun Kemudian Disini ada cerita menarik Dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi Diceritakan bahwa Mereka turun ke bumi itu Hanyalah dengan Memakai dedaunan Untuk menutupi tubuhnya Jadi pakaian di surga itu Hilang seketika Ketika Nabi Adam Melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke bumi Hanyalah memakai Mengenakan Pengotok dedaunan Bahkan Sedihnya ketika Berada di bumi Dedaunan itu Jadi kering Dan juga Kemudian Rontok Dipercayai Dipercayai juga Bahwa Wangian yang tercium Di India itu Berasal dari Daun-daun tersebut Daun-daun Nabi Adam Yang dari surga itu Selama 40 tahun Semenjak Terusir dari Surga Dan tinggal di Bumi Nabi Adam itu Tidak pernah Makan 40 tahun Beliau Tidak tahu Harus Makan Apa Nabi Adam Juga Tidak Mengenakan Pakaian Sampai Kemudian Malaika Jibril Memberikan Kain Yang itu Merupakan Hasil Tanunan Dari Siti Hawa Kala itu Memang Belum Berjumpa Dengan Adam Karena Dalam Suatu Riwayat Adam Dan Hawa Itu Terpisah Dalam Kurun Waktu Yang Lama Yang Selama 500 Tahun Itu Sangat Lama Ya Teman Teman Sejarawan Mesir Yang Bernama Seh Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Dalam Karya Buku Tulisannya Yang Kemudian Diterjemahkan Oleh Abdul Halim Bukunya Itu Berjudul Kisah Penciptaan Dan Tokoh Tokoh Sepanjang Zaman Mengatakan Saat Turun Ke Bumi Nabi Adam Dan Siti Hawa Dalam Kondisi Tak Berpakaian Siti Hawa Itu Diturunkan Di Dekat Pantai Laut Asin Di Jeddah Sedangkan Nabi Adam Di Daratan India Dalam Hal Ini Allah Berfirman Dalam Quran Surat Al-A'raf Ayat 24 Bunyinya Turunlah Kamu Sekalian Sebagai Kamu Sebagian Kamu Menjadi Musuh Bagi Sebagian Yang Lain Dan Kamu Mempunyai Tempat Kediaman Dan Kesenangan Tempat Mencari Kehidupan Di Muka Bumi Sampai Waktu Yang Telah Ditentukan Ini Firman Allah Quran Surat Al-A'raf Ayat 24 Jadi Ketika Nabi Adam Berada Di Bumi Ia Melihat Bahwa Matahari Itu Terbit Yang Menunjukkan Waktunya Siang Kemudian Adam Melihat Bahwa Matahari Itu Berputar Di Atas Ovo Lantas Ia Merasa Kagum Ketika Matahari Mulai Meninggi Itu Sinarnya Membakar Adam Ketika Hari Mulai Siang Itu Matahari Mulai Panas Sinar Matahari Itu Membakar Nabi Adam Yang Merasa Gerah Karena Ia Tak Pakaian Dan Juga Tidak Berpenutup Kepala Kemudian Malika Jibril Itu Menghampir Inya Karena Nabi Adam Merasa Kepanasan Dan Nabi Adam Itu Mengadu Kepada Malika Jibril Ketika Itu Malika Jibril Mengusap Kepala Nabi Adam Dengan Tangannya Maka Tingginya Berkurang Kira-kira 35 Siku Kotodah Mengatakan Apabila Adam Merasa Haus Ia Minum Dari Air Yang Ada Di Awan Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Begitu Tingginya Nabi Adam Jadi Cara Antara Nabi Adam Dengan Awan Itu Sama Nabi Adam Bisa Meminum Minuman Yang Itu Berada Di Awan Berarti Saking Tinggi Sehingga Matahari Itu Juga Terasa Semakin Panas Diriwayatkan Juga Bahwa Ketika Rambut Nabi Adam Mulai Tumpu Dan Kuku-kukunya Mulai Memanjang Malaikat Jibril Datang Kepadanya Seraya Memotong Rambut Dan Kukunya Kemudian Rambut Dan Kukunya Dikubur Kedalam Tanah Jadi Ini Begitu Sayangnya Juga Malaikat Jibril Kepada Nabi Adam Ibnu Abbas Mengatakan Bahwa Adam Tinggal Di bumi Selama 300 Tahun Dalam Keadaan Belum Pernah Mengangkat Kepalanya Ke langit Jadi Selama 300 Tahun Itu Nabi Adam Selalu Menunduk Dia Tak Pernah Berani Untuk Melihat Ke langit Hari Harinya Selama 300 Tahun Itu Dia Lewati Dengan Menunduk Saja Kenapa Karena Ia Malu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kesalahan Kesalahan Nabi Adam Padahal Allah Telah Memberikan Telah Menciptakan Nabi Adam Kemudian Memuliakan Beliau Memberikan Kenikmatan Fasilitas Di Surga Apapun Yang Nabi Adam Ingatkan Di Surga Itu Diberikan Oleh Allah Bahkan Ketika Nabi Adam Menginginkan Seorang Pasangan Hidup Allah Pememberikan Dan Allah Menciptakan Sesosok Manusia Yang Menjadi Pasangan Hidup Nabi Adam Namun Nabi Adam Mengingkari Satu Larangan Allah Sehingga Ia Malu Kepada Allah Subhanallah Jadi Selama 200 Tahun Ini Dalam Riwayat Ibnu Abbas 200 Tahun Itu Nabi Adam Selalu Menangis Karena Penyesalannya Itu Tadi Kemudian Dari Arumatanya Itu Tumbuhlah Menjadi Rumputan Dan Menjadi Minuman Burung Burung Dan Binatang Binatang Liar Karena Saking Lamanya Nabi Adam Menangis Dan Saking Besarnya Pada Nabi Adam Ketika Itu Yang Beda Dengan Kita Manusia Sekarang Secara Tinggi Badan Mengenai Kondisi Nabi Adam Yang Kepanasan Ketika Di Bumi Karena Tersengat Matahari Itu Dalam Sebuah Kisah Diceritakan Bahwa Malekah Jibril Itu Pergi Menemui Pasangannya Nabi Adam Yang Ketika Itu Masih Terpisah Jibril Menemui Hawa Dengan Membawa Kibas Dari Surga Kemudian Ia Memotong Bulunya Dan Bulunya Itu Diserahkan Kepada Siti Hawa Kemudian Malekah Jibril Ajarkan Hawa Itu Bagaimana Cara Memintal Wal Setelah Melihat Malekah Jibril Hawa Sebagai Manusia Yang Cerdas Juga Kemudian Isap Ia Bisa Memintal Lalu Malekah Jibril Mengajarkannya Bagaimana Cara Menenun Ditenun Menyalah Itu Menjadi Sebuah Kain Maka Kain Itu Dibawa Oleh Malekah Jibril Kepada Nabi Adam Dan Dipakaikan Kepadanya Untuk Menutup Badan Nabi Adam Kemudian Malekah Jibril Itu Masih Merahasiakan Bahwa Pakaian Kain Yang Ia Berikan Itu Merupakan Hasil Ternunan Hasil Buatan Dari Pasangannya Yang Terpisah Yaitu Hawa Kemudian Nabi Adam Juga Mengadu Kepada Malekah Jibril Karena Ia Merasa Lapa Sebab Ketika Itu Ia Telah Tinggal Di Bumi Selama 40 Tahun Belum Pernah Makan Dan Minum Kemudian Malekah Jibril Pergi Dan Datang Lagi Dengan Membawa Dua Gerbau Dari Surga Yang Satu Berwarna Hitam Satunya Lagi Berwarna Merah Kemudian Malekah Jibril Mengajarkan Kepadanya Bagaimana Cara Mengolah Tanah Mengolah Tanah Bumi Itu Setelah Diajari Mulailah Nabi Adam Itu Membaca Mereka Mereka Jibril Juga Membawakan Segegam Benih 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 Gantung Dan Mengajarinya Bagaimana Cara Menanam Itu Benih Setelah Tahu Mulailah Nabi Adam Menanam Ketika Nabi Adam Sibuk Membaca Tanah Tiba-tiba Salah Satu Dari Kedua Kerbau Itu Diam Kenapa Kerbau Itu Diam Kerbau Yang Dibawa Oleh Malika Jibril Itu Diam Insyaallah Kisah Selanjutnya Akan Kita Bahas Lagi Di Kesempatan Berikutnya Kenapa Kerbau Itu Diam Ketika Nabi Adam Perintahkan Untuk Membaca Tanah Dan Disini Juga Insyaallah Terkandung Pelajaran Yang Berharga Bagi Kita Semua Terima Kasih Terima 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 kasih.